Oke guys, selamat datang kembali di my channel, this is Aris Daiga, apa kabar kalian? Oke, di konten kali ini kita akan membahas, kita menggunakan 3 note post string, dengan contoh tangan ada G Mayor Itu enak banget buat main speed, jadi itu basicnya adalah, 1 senar hanya menggunakan 3 nada 3 nada itu lalu pindah senar selanjutnya, pindah senar selanjutnya, pindah senar selanjutnya, dan begitu terus Oke, aku selalu mau ingetin buat kalian, jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng di bawah, untuk notifikasi konten-konten aku selanjutnya Ini sangat membantu guys, dan kalian like, komen, dan share, follow instagram aku namanya Aris Daiga, dan juga tiktok aku namanya Aris Daiga Oke, langsung aja Oke, seperti yang dijelaskan tadi, 3 note per string, 3 note per string itu adalah cara enak untuk main speed, salah satu cara enak Jadi sebenarnya ada banyak cara guys, dan ini salah satu yang paling enak, dan sering aku pakai Oke, kita ada 7 posisi, 7 posisi 3 note per string Kita ambil contoh dari tangan ada G ya Oke, dan kali ini aku menggunakan senar 7 Tapi karena ini untuk umum, jadi kita anggap aja senar 6, jadi senar 7nya gak kita pakai Kenapa gak pakai yang senar 6, karena senar 6 kepada putus semua senarnya Belum ada ini, belum ada senar Kalau ada yang mau ngendorse, boleh dong Oke, next Posisi 1 Itu ada di senar 6, fret 357 Kemudian senar 5, 357 juga Bawahnya 457 Bawahnya 457 lagi Bawahnya 578 Bawahnya lagi 578 Naiknya sama, tinggal dibalik aja 875 875 757 754 754 lagi 753 753 Oke Oke, sekarang posisi kedua Batnya Sebelum di posisi kedua ini lanjut Untuk cara memainkan speednya ada di video aku yang lainnya Judulnya cara menggunakan speed menggunakan triode per string Oke, kita lanjut aja Di posisi kedua Start dari 578 Bawahnya 579 Bawahnya lagi 579 Bawahnya lagi 579 Bawahnya lagi 7810 Bawahnya lagi 7810 Turunnya sama Posisi 3 Ini start dari senar 6, fret 7810 7, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 11 8, 10, 12 8, 10, 12 Mundurnya juga sama Lanjut di posisi 4 Oke, caranya seperti ini Senar 6 di fret 8, 10, 12 Kemudian 9, 10, 12 9, 10, 12 lagi 9, 11, 12 10, 12, 13 10, 12, 14 Turunnya juga sama Tinggal dibalik aja Oke lanjut Posisi 5 Pasisi 5 Seperti ini Ada di senar 6 Fret 10, 12, 14 Bawahnya sama 10, 12, 14 Bawahnya sama lagi 10, 12, 14 Kemudian Bawahnya 11, 12, 14 12, 13, 15 12, 14, 15 Sekarang turunnya sama aja Tinggal dibalik Selanjutnya di posisi 6 Oke, posisi 6 Kita start dari senar 6 Fret 12, 12, 14, 15 Bawahnya sama 12, 14, 15 Bawahnya 12, 14, 16 Bawahnya 12, 14, 16 Bawahnya 13, 15, 17 Bawahnya lagi Yang terakhir itu Ada di 14, 15, 17 Turunnya sama Selanjutnya yang terakhir ini Posisi 7 Oke Kita start dari 14, 15, 17 Sama 14, 16, 17 Sama 15, 17, 19 Bawahnya juga sama Oke Turunnya juga sama Tinggal dibalik aja Oke Nice Selanjutnya Selanjutnya ada di Ini sudah terakhir nih V7 Kenapa gak ada selanjutnya Karena selanjutnya itu kembali lagi ke posisi 1 Tapi Oktavnya Oke Video selanjutnya kita akan membahas Cara menggunakan tangan nada ini Dengan cara speed Jadi kita mengolah pelan-pelan ya Ingat Latihan dari pelan Yang penting nadanya kedengeran Intinya itu dulu Kalau misalkan kita main Tapi nadanya gak kedengeran Itu percuma Dan Jangan sampai false Diusahakan semaksimal mungkin Oke Thank you udah pada nonton Jangan lupa kalian subscribe Like, comment, dan share Nyalakan lonceng Untuk notifikasi Video-video Dan konten aku selanjutnya Jangan lupa Add Instagram aku Follow Instagram aku Namanya Aristo Ega Dan TikTok aku Aristo Ega Thank you And See you on next video Sub indo by broth3rmax